Ketika pemerintah pusir lebah mempulihkan ekonomi satu tasa salat covid-19, tacaan karasa kupang usaha turta pengrajin sarung di Majalaya, Kabupaten Bandung. Pangnak itu kiwari kayaan di sektor industri, ngarandapan reged, salat saizina ngajau na harga bahan baku kerenyen sarung anu ngahontal 25 tepika opat puluh persen batan sasari. Tilo bulan katompernaken pengusaha turp pengrajin sarung di Majalaya, Kabupaten Bandung, Ngarahu, doming harga sakum na jenis benang kerbahan baku kerenyenan sarung, ngajau 25 tepika opat puluh persen batan sasari. Naik na harga benang teh di erong kapang aruhanku ngajau na harga minyak dunya. Ketete karandapan mehli sakum na jenis bahan baku sarung kawas harga katun anu samemena genep juta kiwari jadi 10 juta per bal. Benang jenis TR anu hargana 8,18 juta naik jadi 12 juta per bal. Samalah anu pengharian na naik nyeta harga benang jenis poliester anu sasari na ukur 24 ribu kiwari jadi 30 ribu per kilo. Naik na harga bahan baku tep mengaruhan bati produksi. Upama sasarina dinasakali produksi pengusaha mampu nyangking bati 10 persen tina jumlah modal, kiwari geste bisa di erongdei lantaran mengaruhan beki ngurangan anak kuantitas produk. Sakapengma pengusaha ukur bisa balik modal, sarta henterang bakal nandangan rugi. Senajan kiwari pemerintah pusir ker memejena mempulih kerekonomi satu tasa salat COVID-18, tapi etahalte tacan karasaku pengusaha serta pengrajin sarung di majalaya. Senajan kiwari pemerintah pusir ker memejena mempulih kerekonomi satu tasa salat COVID-18, Salah seorang pengusaha sarung majalaya Rohimad Ngeceskin, pihak na mual bisa naikin harga jual produk na dumih daya buli masyarakat tacan stabil. Upama etakayan karandapan dinawak tuanulila, produksi sarung majalaya di erong bisa bangkar, sarta kurang lewi tisaratus ribuan pagawai dinarup industri tekstil di erong bakal di PHK. Ini benang atau bahan baku dari sejak tiga bulan kebelakang ini merasa tidak stabil, istilahnya tidak merata. Ada yang jual dari harga perbalnya itu ada yang Rp5.500.000, ada yang juga Rp6.000.000. Sekarang lebih-lebih dari bahan baku itu melambung terus, dari bahan polister sama PE apalagi katun, itu merasa harga-harganya terlalu tinggi. Jadi sekarang mau penjualan jangkai kemarin, bahan jadi, sekarang dijual lagi, tidak ada untungnya. Jeketua Pertekstilan Majalaya A.F. Hendar naikna harga minyak dunia ngabalukarken pengusaha bahan baku benang naikkan harga sagawaya. Pihak namiharap ketak pemerintah pusir, sagancang na ngontrol harga benang, sangkan pengusaha bisa nyorang produksi kawasan sari. Pertekstilan di Majalaya otomatis ikut prihatin juga. Posisinya kan sekarang bahan baku sudah tidak terkendali, yang saya harapkan pemerintahan pusat turun tangan untuk mengendalikan atau istilahnya tetaniaganya diperbaiki untuk bahan bakunya intinya. Karena dengan kondisi kenaikan yang signifikan, hampir 30 persen dari bahan baku, sangat memberatkan teman-teman anggota Pertekstilan. Masih mungkin jika dirunut, ini kenaikan harga bahan baku ini dikarenakan apa sih? Yang saya tahu itu karena mungkin dari bahan minyak, karena produk tekstil, terutama benang, itu dipengaruhi oleh keadaan harga minyak dunia. Lelewak Majalaya, kawentar minangka selesai di Sentra Sarung Panggedena sa Indonesia. Kukituda pengusaha Sarung miharap, pemerintahan sa gencang na ngontro harga bahan baku, dumih naik na harga benang, tebisa diungkulan ku naik na harga jual produkna. Dirina lewang, Sentra Sarung Majalaya, Nungadegtisapragmang, puluh-puluh tahun kalarung, bakal tepi ka bangkar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.